Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini aku membahas tentang Latar belakang, rumpusan masalah, pertanyaan penitian, dan hipotesis Yang biasanya itu ada di skripsi Atau ada di makalah-makalah penitian Atau di tesis Video ini tidak disarankan sebagai rujukan Jadi saya buat video ini untuk membantu Mahami ya, semoga membantu memahami Teman-teman dalam Mengartikan, memahami Pembuatan latar belakang, rumpusan masalah, pertanyaan penitian, dan juga hipotesis Yang pertama latar belakang Jadi latar belakang ini itu Seperti identifikasi masalah Identifikasi Masalah Dimana isinya ini mendeskripsikan Dia mendeskripsikan Mengapa penitian ini diperlukan Alasan gitu ya Mengapa penitian Diperlukan Ini bisa didapat mungkin dari Observasi Ya, dari acara langsung Dari wawancara Atau dari data-data sekunder Dari laporan-laporan gitu ya Nah disini bisa kalian Cantumkan alasan Mengapa diperlukan penitian lanjut Seperti gitu Ya, selanjutnya Rumusan masalah Rumusan masalah ini Seperti inti 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 sari Dari latar belakang Inti permasalahan Inti pertanyaan ya Pertanyaan Permasalahan Dari latar belakang Dari latar belakang Nih Lanjut aja Saya bikin contoh Misalnya Ya, contohnya Apa Faktor 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 yang Mempengaruhi Ibu balita Mengunjungi Poshandu Misalnya Poshandu A gitu ya Ini rumusan masalah Jadi inti pertanyaan Dan ini hanya satu ya Pertanyaannya satu buah Namanya juga inti ya Dari Yang didapat dari latar belakang Tersebutin tadi Buat Apa Faktor-faktor yang Pengaruhi Ibu balita Maksudnya Ibu yang punya anak Balita Mengunjungi Poshandu A Lalu Pertanyaan penelitian Pertanyaan penelitian ini Seperti Hal-hal Pertanyaan Masalah-masalahan Yang akan Diteliti Karena pada Perhubusan masalah ini Ya, gak semuanya Bisa aja Gak semuanya Diteliti ya Misalnya Lanjut Contohnya ya Apakah Pengetahuan Berhubungan Atau memengaruhi Ibu balita Mengunjungi Poshandu A Ini ya Nomor dua Apakah Pekerjaan Memengaruhi Ibu balita Mengunjungi A Gitu ya Jadi Yang ditanya Yang akan Diteliti itu Apakah Pengetahuan Mengaruhi Ibu balita Mengunjung Poshandu A Apakah Pekerjaan Pengaruhi Ibu balita Mengunjungi Poshandu A Atau lagi Mungkin Apakah Usia Pengaruhi Ibu balita Mengunjungi Poshandu A Gitu ya Dan Faktor-faktor Lainnya Mungkin Yang akan Diteliti Karena pada Rumusan masalah Yang ditanyakan Apakah Faktor-faktor Apa Faktor-faktor Yang pengaruhi Ibu balita Mengunjungi Poshandu Nanti Yang diteliti Tidak mungkin Semua faktor Kita Teliti Misalnya Yang kita Teliti Apa Pengetahuan Mengaruhi Atau Apakah Pekerjaan Mengaruhi Seperti itu Jadi Saya ulangi Jadi Latar belakang Itu Identifikasi Masalah Lebih Mungkin Bisa Dimengertinya Itu Kita Menceritakan Dari Awal Menceritakan Akar Permasalahan Lalu Mengapa Diperlukannya Penelitian Alasan Diperlukannya Penelitian Lalu Rumusan Masalah Itu Inti Pertanyaan Yang didapat Nanti Dari Latar belakang Tersebut Lalu Pertanyaan Penelitian Ini Itu Pertanyaan Lebih Dikembangkan Yang akan Diteliti Nantinya Karena Nggak Semuanya Itu Nanti Akan Bisa Nggak Semua Itu Akan Diteliti Dalam Penelitian Tersebut Oke Untuk Penelitian Ini Sebenarnya Tiga Sampai Empat Buah Pertanyaan Itu Udah Cukup Banyak Jadi Nggak Teman-teman Nggak Perlu Merasa Ini Kurang Banyak Nggak Ya Gitu Aduh Tiga Kurang Banyak Atau Terlalu Sedikit Nggak Tiga Sampai Empat Pertanyaan Itu Cukup Banyak Oke Hipotesis Hipotesis Ini Bisa Hipotesis Hipotesis Ini Dugaan Sementara Dugaan Sementara Soalnya Ada Penelitian Sebelumnya Yang Udah Meliti Namun Masih Kurang Diperlukan Penelitian Lanjut Atau Penelitian Selembitnya Yang Udah Ada Mirip Penelitian Yang Butuhkan Penelitian Lebih Lanjut Yang Sudah Ada Hasilnya Gitu Ini Bisa Dimasukkan Kedugaan Sementara Bisa Dicantumkan Hipotesis Dari Masing-masing Pertanyaan Penelitian Ini Misalnya Pada Yang A Apakah Penelitian Pengaruhi Ibu Balita Mengunjungi Persian Dua Misalnya Hipotesis Terdapat Hubungan Hubungan Pengetahuan Penelitian Dengan Kunjungan Ibu Balita Ke Posyandu A Penelitian Misalnya Terdapat Hubungan Pekerjaan Dengan Kunjungan Ibu Balita Ke Posyandu A Gitu Ya Dan Seterusnya Ini hanya Duga Sementara Jadi Teman-teman Tidak perlu Khawatir Nanti Kalau Hasilnya Ini Tidak Sesuai Dengan Hasil Penelitian Kalau Hipotesisnya Itu Tidak Sesuai Dengan Hasil Penelitian Karena Itu Sudah Biasa Gitu Ya Nah Untuk Hipotesis Ini Ini Sebenarnya Ada Dua Dua Macam Ya Kalau Kita Ada di Teori Ada Hipotesis Untuk Hipotesis Hipotesis H A Atau H1 Ini Itu Maknanya Itu Ada Hubungan Terdapat Hubungan Namun Ada Hipotesis H0 Ini Artinya Tidak Terdapat Hubungan Ini Hasil Hipotesis Untuk Macam-macam Hipotesis Juga Ada Ada Macam-macam Hipotesis Yang pertama Itu Hipotesis Asosia Asosia Asosiatif Ya Lalu Ada Hipotesis Komparatif Lalu Hipotesis Deskriptif Nah Hipotesis Asosiatif Ini Maksudnya Terdapat Namanya juga Asosiatif Berarti Hubungan Ini Maknanya Itu Terdapat Contohnya Terdapat Hubungan Misalnya Penelitian Tadi Penelitian Ini kan Asosiatif Terdapat Hubungan Misalnya Terdapat Hubungan Pengetahuan Dengan Kunjungan Ibu Balita Hipotesis Yang dua Nah Ini tuh Termasuk Hipotesis Asosiatif Lalu Kalau Hipotesis Komparatif Namanya juga Komparatif Itu Perbandingan Perbandingan Misalnya Tidak 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 Perbedaan Perakuan Antara Mahasiswa Mahasiswa yang masuk Jalur SNMPTN Dengan SBMPTN Gitu ya Atau Tidak ada Hubungan Perakuan Antara 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 Ibu yang Melahirkan Dengan Sesar Dan Ibu yang Melahirkan Dengan Normal Misalnya gitu ya Jadi Dia ada Yang dibandingkan Dari Dua Dua Kejadian Atau Lebih Dua Kondisi Jadi Terdapat Dua kondisi Atau Lebih Yang nanti Akan Diteliti Dibandingkan Misalnya gitu Nah Untuk Hipotesis Dekritif Dia Laksudnya Hipotesis Yang nanti Akan Tentang Suatu Data Misalnya Tidak Ada Borax Dalam Bakso Ini Gitu ya Tidak Ada Kandungan Borax Dalam Bakso Ini Atau Atau Tidak Ada Tidak Terdapat Pestisida Dalam Makanan Ini Misalnya Gitu ya Oke Moga Faham Saya ulangi Untuk Hipotesis Itu ada Hipotesis Asosiatif Tentang Hubungan Suatu Hubungan Low Hipotesis Komparatif Dia Perbandingan Antara dua Atau Lebih Kondisi Gitu ya Kejadian Atau Hipotesis Dekritif Mengenai Suatu Data Gitu ya Yang akan memberikan Informasi Suatu Data Gitu Oke Semoga Paham Mungkin Akan Dilanjutkan Di video Selanjutnya Terima kasih Tengah 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 Tengah